Mother, tuh udah dijawab, masih gak? Kalo gak tau gue siapa, bener kalian berarti tinggal di goa Yang di goa aja kenal gue Ayo apalagi, semua jawaban netizen bisa saya jawab dengan baik Gak pake marah-marah, gak pake Dulu, itu almarhum, baby sama Alvanesa masih ada Kayaknya Puji gak dilirik tuh sama netizen Sama sekali, gak ada tuh yang kenal Puji sampe Pas meninggal aja, terus dia deket sama gala Dibilangnya dia yang jaga gala 24 jam Nih, nih, yang jaga itu dua susternya Susternya dua loh, dua Coba bayangin, dua Kalo Puji itu kan, untuk konten Untuk konten tiktok, story Supaya kalian liat Aktivitas segala, yang cuma beberapa second, beberapa menit Kalian tuh buka mata, jangan, aduh Susah lah, ya gimana ya, bingung Nanti juga Nanti juga terbukti dengan Nanti juga terbukti seiring berjalannya waktu Lu juga gitu dulu, Neng, malah Ya Gini ya netizen Semua orang butuh proses Kalo tiba-tiba gue jadi artis Berarti tanda tanya besar Kenapa ya kok gue langsung bisa jadi artis Dulu gue figuran Memang betul kan gue dari mulut doer ini yang ngomong gue dulu figuran Menanjak jadi artis Sekempe sekarang Itu namanya hidup by process Ya Orang kaya juga bukan lahir langsung kaya Kalo lahir langsung kaya Berarti dia lahir dari rahip emaknya siapa Dulunya, dulunya Neneknya, neneknya Pasti juga semuanya Itu dari bawah Aku tuh gak bisa marah Sekarang gak bisa teriak Gak bisa apa Bener nih Jadi aku tuh sekarang bisa menjelaskan secara baik banget Itu mah rezekinya Fuji lah Memang siapa juga yang bilang itu bukan rezekinya dia Tapi kan semua Tapi kan kalian netizen jadi simpatik karena apa Karena setelah Almarhumah sama Almarhumah meninggal kan Sebelumnya Kok kalian gak agung-agungkan yang namanya Fuji Dulu kamu kasus prostitusi Eh, bisa buktiin gak? Polisi aja gak bisa buktiin Halo Datang kemana? Aku lagi mau syuting kak Enggak Aku gak bilang gitu Eh Enggak Aku ini mau syuting Oprah Dua episode Enggak 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 ada bilang Aku bilang kak Fitri lagi di pik Aku bilang Aku lagi mau kerja Rame gak? Emang berapa hari sih itu Pamerannya Oh yaudah kan masih bisa besok Iya, boleh Aku mau misoni kak Ya udah oke Oke Besok ya Besok karya apa ya? Besok ada kak Jumat Oke Jumat boleh Kemana dia? Mau kemana sama Titi Rajo? Eh, kak Titi Rajo itu ngajakin makan loh Kak Kak Titi Rajo ngajakin makan Oh ya boleh tuh Jum berapa? Yaudah oke Oke aku udah datang Iya, Pim Nanti habis itu baru aku kesanalah Kak Amel Kak Amel disitu besok ada sampai jam berapa? Oke 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 Bye Bye kak Waalaikum Nah Kalau ada yang nanya Muka aku kok glowing banget Ini pake Nikita Mirzani Skincare Produk aku sendiri Aku begitu cinta Dengan produk aku sendiri Karena terbukti Di muka aku Dan orang Dan customer-customer Yang lain pake Terbukti khas ya Dibir aku yang doer ini Pake Nikita Mirzani Lip Serum Jadi kalau kalian pake Secara rutin Karena aku pakenya rutin Gak pernah skip Makannya jadinya glowing Tuh Stop bahas Fuji Ya yang bahas kan kalian netizen Kalian yang bahas Saya menjawab Saya menjawab Kalian tidak terima Jadi pie Harus bagaimana? Harus bagaimana? Coba jelaskan Kalau P-spot Memang dia adalah Musuh Bebuyutan Dendam kesumat Yang tidak Kelar-kelar Karena selalu kalah Dan Kalah dalam berbagai hal Dari Dari kehidupan Soal rahim Dia beda Kenapa hidungnya merah banget? Karena ini hidung palsu Ini operasi Dan operasinya gak pake implan Pake tulang belakang Puping Jadi dia Too sensitive Paham ya? Ada lagi yang mau ditanya? Bener Saya tuh Sekarang gak bisa marah Sedikit pun saya gak bisa marah Gak tau ya Mungkin karena Apa ya Bergaulinya kali ya Circle-nya udah berbeda Jadi gak bisa Dipancing itu Gak akan terselut emosinya Bener Berarti Kata orang-orang Kaya Dan orang-orang pinter Di luar sana Bilang Kalau kamu mau Jadi orang sukses Bergaulah dengan orang-orang sukses Itu Saya rasain banget Terjadi banget Di diri saya tuh Jadi makanya Sekarang saya tuh Lebih come down Kalau misalnya Netizen bilang Kak Kenapa sih Suka ikut campur Urusan orang Ikut campur Sama Memberitahukan Hal yang benar Itu berbeda Ikut campur tuh Kayak netizen Setiap ada gosip apa Comment Nih bro Kan gak semua Permasalahan Saya ikut komen Terbaik kelewatan lagi Itu Jadi harus dibedain Kalau kalian Tidak bisa menerima Kebenaran Kalau kalian Tidak bisa menerima Kebenaran Ya kalian Jangan marah Kalian rasakan sendiri Tuh lagunya Astagfirullah Tuh Trobal baro ya Astagfirullah Hilang hodhoya Astagfirullah Apa sih kak? Ah Kakak tadi telepon Bukan dong Baru aja Oh kepencet Oke Gak marah Aku udah Pesen sendal kerokok Ukuran 42 Kan Iya 40 Iya oke Iya Ada kak Mau jalan Mau syuting Ya Allah Ini aku mau syuting Ya Iya Kakak Tobat dong Nyai Tobatnya tuh bagaimana Coba Gue punya video Boket Gak ada Video gue lagi ML Lagi mesum Gak pernah Kesebar Dimana Gue harus Tobat apa Coba Coba Kasih tau Kayak sih Gue Tobat Gue ngapain Hah Coba Gue nipu orang Gak pernah Ngerampok Gak pernah Ngebunuh Naujubilamin Zalib Gak pernah Coba Apa Tobatnya 11 Desember Bener kagak Bukan 11 Desember Apa 11 November Itu typo Karena yang gue tau Ini bulan Desember Jadi yang bener itu 11 November Cuman Seocrok gitu doang Salah aja Netizen Masih aja Blow on Kelewatan Kan kalian tau Yang dimaksud Kalau salah Desember Ke November Ya tinggal Namanya juga Tepo Ya kan Dulu berhijab Sekarang pakaiannya sedih Kalau dulu berhijab Terus sekarang gue mau telanjang Juga urusannya apa Amat netizen Bikin kalian Bikin kalian jadi miskin Jadi gak bisa makan Atau gimana Apa Coba kasih tau Duh Duh Spill BB BB itu berat Berat badan Berat badan 49 Sekarang Aku berat Di payudara Eko pucat Iya kan Baru selesai sakit Ya kayaknya gue pengen live di tiktok aja deh Dapet duit Cobain ah Mau live di tiktok Sampai ya